Selamat datang kembali di channel Habibie Edukasi Teknologi. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips tentang mengatasi mengapa Bluetooth tidak berfungsi pada laptop. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru pertama kali nonton channel Habibie Edukasi Teknologi, channel ini membahas tentang tutorial dan tips kutar edukasi teknologi, smartphone, laptop, dan spinisnya. Silahkan subscribe di arutin dapat informasi yang bermanfaat. Kita harus memastikan bahwa Bluetooth tersedia pada laptop. Bisa dari cek di internet sesuai spesifikasi laptop. Dan kita bisa melihat ada bagian bawah laptop. Jadi disitu ada stiker. Kemudian kita cek driver Bluetooth. Jadi kita harus memastikan driver Bluetooth terdeteksi di bagian device manager. Nah, pada bagian Bluetoothnya, raw sudah terdeteksi. Dan pada bagian networknya, Bluetooth device-nya sudah terdeteksi di sini dan pastikan sudah berjalan. Jika tidak terdeteksi, maka hal yang kita lakukan adalah wajib install driver pada Bluetooth. Jadi kita harus melakukan install driver pada Bluetooth sesuai dengan tipe laptop dan sesuai dengan tipe Bluetooth pada perangkat Wi-Fi. Jadi Bluetooth sama Wi-Fi itu dia combo tergabung dalam satu buah chip. Jadi bagi yang ingin request driver, silahkan komentar di bawah sesuai spesifikasi laptopnya. Nah, selanjutnya yaitu jika driver Bluetooth terdeteksi, kita harus cek pengaturan Bluetoothnya dulu. Jadi harus dipastikan Bluetoothnya sudah on dan bukan off. Nah, hal ini sering terjadi. Ketika kita menggunakan tombol pintas, maka kita mematikan Bluetoothnya. Dan ketika ingin menambah perangkat Bluetooth, yang harus kita perhatikan itu, jarak perangkat harus dekat dengan laptopnya. Jadi agar bisa disambungkan dan bisa ditambahkan perangkatnya. Karena jangkauannya jika jauh, itu perangkatnya maka tidak akan bisa terdeteksi. Nah, jadi ketika kita pair, dia akan gagal dan sebagainya. Maka jangkauan itu harus dekat. Selanjutnya, kita itu harus cek kartu jaringan pada laptop. Jika hal tadi tidak berjalan atau tidak berfungsi, maka inilah kartu jaringan yang harus kita cek. Dimana, ini merupakan kartu Wi-Fi Card, dia sudah combo dengan Bluetooth. Nah, jika Wi-Fi-nya berjalan, namun Bluetooth-nya tidak terdeteksi, maka kartu inilah yang akan kita cek selanjutnya. Dengan mengganti kartu ini, maka otomatis Wi-Fi dan Bluetooth-nya akan berjalan kembali, dan bisa berfungsi normal seperti biasa. Oke, demikian tips mengatasi blogger tidak berfungsi pada laptop. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menjumpai video ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga berumah di atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,